Nah, PGSD itu jurusan yang mengarah ke sekolah dasar gitu, jadi kalau udah lulus itu kita udah pasti jadi guru SD. Hai, perkenalkan nama saya Firda Zahapis, mahasiswa semester 8 jurusan pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pakuan Bogor. Jadi awalnya itu saya pengen masuk Universitas Negeri berhubung gak masuk, dan menunda 2 tahun saya milih Universitas Pakuan di Bogor, karena rumah juga di Bogor. Terus kenapa saya memilih jurusan PGSD? Karena pernah terbesit sih pengen jadi guru SD gitu, karena suka anak-anak kecil. Alasan saya memilih jurusan PGSD ini karena saya pernah bercita-cita sebagai guru SD gitu, dan lagi sudah pasti di PGSD ini berhubungan sama anak-anak kecil, yang mana saya sangat suka dengan anak-anak kecil. Nah, PGSD itu jurusan yang mengarah ke sekolah dasar gitu, jadi kalau udah lulus itu kita udah pasti jadi guru SD. Nah, guru-guru di PGSD itu mereka sportif, baik, dan mengerti mahasiswa. Untuk cara mengajarnya itu mereka, ini ya, talkative, interaktif, juga kreatif. Jadi ada timbal balik antara mahasiswa dan dosen, jadi nggak monoton kayak gitu. Dosen muda di PGSD itu banyak, tapi nggak, tidak terlalu banyak sih. Mungkin setengahnya juga nggak, tapi cara ngajar mereka kreatif juga berhubung jiwa muda gitu ya. Jadi, mahasiswa seneng gitu belajar sama beliau-beliau atau dosen yang masih muda. Kalau untuk pertemanan itu kita nggak terlalu sirkel-sirkelan ya, karena disini tuh banyaknya, kebanyakan perempuan gitu di jurusan PGSD. Jadi kalau mengenai pertemanan, pertemanannya sehat, kayak gitu. Kalau ketemu di jalan, saling apa, kayak gitu. Nah, nanti di PGSD itu kita belajar mengenai hal-hal yang menyangkut sekolah dasar gitu, kayak microteaching, bikin rumusan rencana pembelajaran, kayak gitu. Bikin media pembelajaran, jadi hal-hal yang menyangkut dengan sekolah dasar. Untuk mata kuliah yang saya sukai di jurusan PGSD ini yaitu media pembelajaran interaktif. Jadi di media pembelajaran interaktif ini, kita tuh bikin media pembelajaran yang kreatif buat memotivasi anak-anak belajar gitu. Jadi mereka bisa lebih giat belajar karena media yang kita buat. Udah gitu, di mata kuliah ini, kita bisa mengasah kreativitas kita masing-masing. Menurut saya mata kuliah paling sulit di PGSD itu, yaitu statistika. Karena saya tipe orang yang ngeliat angka tuh pusing. Pandangannya sih ada dua, positif sama negatif. Kalau positifnya itu, mereka mandang PGSD itu tertata gitu, rapi. Karena kan kita anak pendidikan. Kalau untuk negatifnya itu, saya pernah ada pengalaman, temen bilang, kalau guru itu kualitas hidupnya rendah. Karena ya tahu sendirilah ya, kalau di pemerintah itu, gaji guru honorer itu kecil gitu. Dan PNS pun ada golongan-golongannya. Kayak gitu. Hal yang menyenangkan selama saya kuliah di PGSD itu KKN sih. Karena waktu saya KKN itu mempertemukan beberapa universitas sejauh barat dan Banten. Jadi kita bisa saling mengenal dengan universitas lain mengenal kebiasaan atau cara belajar mereka. Untuk hal yang tidak menyenangkan ini, sejauh ini sih saya belum mengalamin sih. Jadi selalu happy-happy aja di PGSD. Mahal apa enggaknya itu tergantung fasilitas yang kita dapet gak sih? Soalnya kan kalau emang dari pembayarannya mahal, pasti fasilitas yang kita dapet tuh juga layak gitu buat harga segitu. Nah untuk Kari disini pastinya kalau kita lulus di PGSD itu pasti jadi guru, guru sekolah dasar. Selain jadi guru itu kita bisa kerja di bidang pendidikan gitu. Misal di pemerintahan yang konteksnya masih dalam bidang pendidikan kayak gitu. Harapan saya buat kedepannya itu saya bisa lapang dada dengan apa yang terjadi di hidup ini gitu. Lalu harapan selanjutnya semoga kualitas pendidikan di Indonesia itu meningkat. Selain itu semoga pendidikan di Indonesia juga bisa merata sampai ke pelosok negeri. Doarnya itu nanti SPD sama kayak jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pesannya itu kalau kalian mau jadi guru berkualitas, masuknya PGSD Pakuan aja. Terima kasih.